Pemirsa 4 orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmeswara, David Sihombing, dan juga Adrianus Utama Suswandi menjalani sidang lanjutan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi dalam persidangan. Jaksa penuntut umum hadirkan 8 orang saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat Senin 13 Juni 2022 kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi. Sidang kali ini masih mengagendakan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Fatma Yanti selaku Direktur PT Multi Karya Interplan Konsultan Yalmeswara selaku penerima pengalihan pekerjaan untuk pekerjaan sibil. David Sihombing selaku PPK dan Adrianus Utama Suswandi selaku Direktur Umum PT Maswandi. Dalam persidangan Jaksa menghadirkan 8 orang saksi. Saksi yang dihadirkan yaitu Ustayadi Berlian, Samsudi, M. Sahlan, Suito, Bunyamin, Sujito, M. Hisong, dan Pirdaus. Dalam kesaksian Ustayadi Berlian selaku Direktur PDAM Certa Pengabuan, Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih tidak mencapai 100 liter per detik, diperkirakan hanya 75 liter per detik. Hal ini disebabkan dari kapasitas air yang tinggi dan surut dan tempat yang terdiri dari lahan gambut yang mempengaruhi kinerja produksi air bersih tersebut. Dan terkait perubahan anggaran bukan kapasitasnya yang menentukan, hal tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah. Untuk diketahui, kasus ini terjadi pada tahun anggaran tahun 2014 lalu, dengan pagu anggaran Rp39,5 miliar di Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat. Pekerjaan PT Maswandi dan pengawasan oleh PT Multi Karya Interplan Konsultan yang kemudian melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spek dan tidak dapat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar. Sesuai audit BPKP perwakilan Provinsi Jambi, dalam kasus ini penyidik menyita barang bukti sekitar Rp400 juta dan uang titipan dari terdakwa Adrianus sekitar Rp1 miliar. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!